ini kita di Bayau Nasmoco Investindo, Tangerang Selatan, Alam Sutra jadi pada kesempatan waktu lalu kita sudah membuat video kita sudah membuat konten untuk daftar harga mobil di kisaran harga 30 jutaan ya mas mas ya jadi 30 jutaan itu bisa 20 juta bisa 10 juta 30 juta juga masih kategori 30 jutaan ya mas bos ya jadi kecuali 40 juta ke atas itu sudah beda kali ini di hari Rabu tanggal berapa Taiwan hadir oke om danto amarta wow oke siap mas bos kita pantau untuk harga mobil khusus 30 jutaan ya mas bos ya kita review sedikit sedikit aja di Bayau Nasmoco Investindo hari ini ada mungkin sekitar 16 kategori apa namanya kategori harga 30 jutaan ayo kita simak mas bos ya kita cek satu persatu unitnya ya sebentar ya sebentar oke Mojokerto hadir oke siap Mojokerto hadir oke Gavios yang pertama ada kijang super kijang kapsul ya mas bos ya manual warna silver lot ke enam dengan buka dengan limit harga itu 25 juta pajaknya April 2018 ayo kita tengok unitnya semoga cepat ketemu kita irit tenaga aja ya mas bos ya kijang super 25 juta kijang kapsul buka harga 35 juta nah ini dia mas bos nomor polisinya D2499MI suaranya jelas apa enggak ini B12 kijang super gridnya CDDCD buka harga 25 juta BPKB 21 hari kerja seperti ini penampakannya mas bos untuk yang berminat bisa langsung chat WA atau telepon ya kita cek sekilas untuk unitnya mas bos ya sebentar sebentar kita nyari spot yang bagus dulu spot yang bagus ayo kita cek dulu ayo kita cek dulu ayo kita cek dulu banjar masin hadir oke siap Aceh hadir siap kijang kapsul 2000 kijang kapsul tahun 2000 warna silver seperti ini kondisinya mas bos ya untuk mesin sih masih kotor mesin masih kotor untuk akinya kayaknya tekor ini mas bos harus di jumper ya tapi ini kondisi mobil hidup untuk kap motor masih aman kap motor terus kemudian untuk interiornya lainnya ada tulisannya jumper nah jumper berarti akinya tekor mas bos ya kita tidak bisa ngulas untuk mesin ya mas bos ya karena waktunya sangat pendek untuk interior seperti ini sudah double blower apakah ini ya sedikit demikiannya review dulu untuk daftar harga mobil sebelum 30 hari sebelum lebaran mas bos ya update harga mobil 30 jutaan buka harga 30 jutaan nanti kita belum tahu ini posisi lelang jadi harganya tetap naik ya SGI ini yang pertama untuk ban masih tebal ya ban tebal double blower jumper ya bang ya ini ya oh dinamonya juga rusak bang dinamo rusak iya dinamo staternya oh dinamo staternya juga rusak ini oke oke mau dibantu ya 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 terus kemudian yang kedua muter bos ya sorry sorry lombok oke kemudian CRV tahun 2002 transmisi metik warna silver ayo kita cek dulu unitnya CRV 2002 warna silver nah ini dia mas bos kondisi seperti ini ya kondisi seperti ini ini buka harga 32 juta CRV Gen 2 ini mas bos platnya nopolnya D sebentar ya platnya nopolnya D dibuka dengan harga 32 juta 32 juta ya seperti ini jika mas bos berminat kita mulai lelang sekitar jam 1 siang jadi masih ada waktu mau nitip boleh ya itu cuma memang pekerjaan saya yang terserah mau dibully apa aja pekerjaan saya yang penting saya nyari rezeki dengan halal insya Allah ya seperti ini ini CRV tahun 2002 transmisi otomatik untuk pajak pajaknya bulan Februari 2018 ya kondisi seperti ini kita hanya mereview harga 30 jutaan mas bos ya di luar itu nanti tunggu berikutnya kemudian ada Taruna oh ini Taruna Tarunanya dimana nih 23 juta Taruna Taruna mungkin di depan oke yang deket-deket sini dulu nanti Taruna mas bos ya PR kemudian yang keempat itu Honda Jazz Honda Jazz juga oh ini ah ini oh ini Honda Jazz Honda Jazz pinki-pinki nah ini mas bos juga berminat nih ya Honda Jazz warna pink buka harga Matic warna merah muda 35 juta ya ini ini buka harga ya mas bos ya buka harga 35 juta penampakan seperti ini cocok ini buat kado istri ini interior seperti ini masih orisinil ini transmisi Matic IDSA mas bos ya IDSA tahun 2004 tahun 2004 pajaknya wow pajaknya Januari 2020 ya telat bulan interior masih seperti ini kita sudah ada double din kita cek dulu ya mas bos ya jengitnya nampak mesinnya ya mohon maaf jika kualitas videonya belum ini disini bempernya kurang rapi demper kurang rapi ya untuk mesin bang life loading terus waduh kenapa lagi nih iya 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 sambil di ini mas bos ya di koreksi ya kualitas video saya seperti ini kap motor bagus grid exterior interior C terus kemudian aman bang kalau oke unitnya ada terus kita lewati dulu kita skip dulu mas kalau uang udah siap bisa bantu cariin mobil murah siap saya siap bantu langsung WA aja mas bos ya saya siap bantu terus kemudian Evalia ini Evalia 35 juta ini kayaknya lakai mas bos Evalia 35 juta lot 37 lot 37 sebentar lot 37 ada disini 37 33 4 sebentar mas bos ya sambil kita cari unitnya sambil kita cari unitnya Evalia oh iya kayaknya lakai mas bos nanti kita intip di unit lakai ya nah ini ada kijang lagi tahun 2000 oh sorry ini mobil penggemar ini siapa yang gemar pelihara kijang kijang KF 18 warna biru B 484 ya betul ini unitnya mas bos dibuka dengan harga 24 juta mas bos 24 juta mas bos bisa naik kijang super seperti ini ini khusus penggemar ya khusus penggemar 24 juta BPKB ready STNK nya gak ada ini mas bos harus dicek pajaknya ya semangat mas aku sehari telung agung siap telung agung yang pernah main ke bengkel oh iya siap terima kasih telung agung ya ini kijang super 24 juta mas bos chatnya udah chat ulang mas bos ya ini chatnya udah chat ulang udah gak orisinya tapi masih masih cakep lumayan setir momo untuk interior lumayan kotor ya namanya mobil seusia segini ya mobil seusia segini mas bos bisa pertimbangkan kalau nyari mobil bagus bukan di tong sampah mobil ya mas bos ya oke kita hanya menyajikan mobil busuk yang berkualitas ya jadilah pembeli cerdas mas bos oke kemudian ada yang ketujuh tadi kita masih belum ngecek tarunai mas bos ya lelangan ya mas betul kita hanya ada di lelangan betul yang minat futura wah ini yang DR kemarin ini gak laku-laku ini mas bos futura tahun 2005 13 juta mas bos nah ini kita cekin ya ini ya sediakan kolom komentar ya kembali ke laptop ya ini futura 2005 hanya 13 juta ini mas bos nih seperti ini unitnya namanya harga 13 juta seperti ini busuk ya mas bos ya ini mobil busuk tapi berkualitas arti kata berkualitas mas bos harus cerdas harus bisa menghitung ya kondisi seperti ini hancur ini mas bos ya tuh dalemannya wow tuh dalemannya ini kondisi mesin mati ya mas bos ya nanti ini deretan mobil sampah kita review nanti ya kapan-kapan ya ini deretan ada ignis 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 2019 ini penampakan seperti ini mosinnya aja udah gak ada tuh ada tapi di dalam oke kita kembali dulu ke harga 30 jutaan harga siap mudik mas bos bisa cari referensi harga 30 jutaan itu seperti apa mobilnya kalau ini 10 jutaan mas bos nah ini busuk ya oke jadi pembeli cerdas ya oke kemudian kita ke daftar lagi ada futura 20 juta nah ini futura jalan ini kayaknya unit ke 9 kita hari ini mas bos ya lot 65 kita cek lot 65 disini lot 65 kita cek ini futura tipe bukan ini bukan futura minibus lot 65 oh derek juga nih kayaknya nih lah futuranya nah ini harusnya disini futura mas bos lot 65 ini 66 harusnya disini ya oke terus dan divina waduh divina kita yang ke 10 divina 35 juta kita cek dimana nih unitnya grand livina grand livina 35 juta kayaknya ada 2 cross ada 2 cross ada ini bos kita nih ini 13 juta nih gak laku-laku nih bungkus nih bungkus 13 juta nih Volvo mas bos nih dulu ini mungkin ini ini alphard aja disini seperti ini penampakannya mas bos yang minat unit alphard 2014 alphard x ya daripada disini gak kejual ini mas bos ini gak tumbuh rumput nih ya mobil swam ini hanya ditemanin rumput ya mas bos alphard x 2014 grand livina grand livina kita cek dulu disini di depan ini kayaknya mas bos oke kita skip dulu ya grand livina grand livina 34 juta kita skip dulu nanti kita ke depan kemudian di lot 107 ada espas ini kayaknya espas 2003 warna biru 15 juta mas bos 15 juta mas bos bisa naik mobil mau nyari harga berapa lagi lot 103 ada kita cek 103 103 103 109 108 ini bisa-bisa kayak begini capek nyarinya belum ada dimana lagi ya kita skip dulu skip ya taruna sama espas 15 juta kita skip dulu semangat bosku pak uni yang balasan juta top kayaknya ada go cross ya oke terus kemudian full full yang tadi mas bos ya kita kembali lagi gak apa-apa selalu ngobrol full full tipe 960 gl 2300 cc transmisi metik buka harga sekitar 13 juta nah ini udah lama gak laku mas bos ya mas bos yang berminat ke unit full full 13 juta ini l300 juga ada yang request ingin mereview unit-unit nanti kabarin aja mas bos di kolom komentar ini full 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 960 gl transmisi metik 13 juta ini mobil menteri ini mas bos mobil menteri ini 80 juta dapet senia tahun berapa senia untuk senia senia d itu mungkin mas bos senia d senia d sama senia m udah dapet mas bos 2014 ya bisa pm bisa wa ini volvonya untuk pajaknya wow pajaknya agak dalam 2015 ya namanya harga 15 13 juta ya nyari pajak hidup mobil bagus coba mas bos ke jepang aja ya barangkali ada disana udah terus kemudian oh ini yang tadi x-trail oh x-trail disana mas bos ya ini derek x-trail nissan x-trail 2003 matic warna abu-abu buka harga 24 juta 24 juta sebentar 50 juta dapet nissan serena enggak mas bos tergantung tahun ya tergantung tahun minat WA ya betul WA saya ada di video-video sebelumnya ya mas bos ya ini yang minta deretan mobil mewah ya alphard x 2014 mewah tadi yang x-trail 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 nah ini kayak nyamak mas ya betul x-trail 2003 ya abu-abu kondisi direk enggak ada BPKB maksimal 21 hari kerja buka harga 24 juta ini mas 24 juta naik x-trail kayaknya banjir nih mas bos aduh dikunci lagi kayaknya bisa wow mobil busuk lagi mobil banjir nih kayaknya mas bos ya mobil banjir tapi kalau yang ada penggemar mobil-mobil banjir pasti saya yakin ada ya mas bos gak usah malu-malu silahkan cek di WA ya bisa kelihatan banjir baru mas bos banjir x-trail 24 juta mas bos naik x-trail ya nah kita cek mesinnya mesinnya dengar kuat saya angkat mesinnya berat banget ini ya bentar mesin x-trail 24 juta dapet x-trail ya warka arah hidup apangga yang penting dapet ya ntar dulu sempit tempatnya ya ini mesinnya ya mas bos kondisi derek mas bos ya wow ini mobil busuk ya dicatat ya mas bos ya mas bos yang berminat habis x-trail ada vios 2005 buka harga 30 juta vios g ya ini mas bos ya jadi kita sepakat di channel saya ini di channel saya ini kalau mas bos ngomong vios kalau vios limu harus diikuti kalau unitnya limu harus diikuti vios limu tapi kalau vios g harus diikuti vios g ya jangan salah kapal nah mas ada vios 2010 cuma 25 juta waduh saya tertarik kan vios 2010 25 juta begitu saya cek di unitnya saya tanya ke orangnya ternyata saya lihat fisiknya itu limu mas bos nah disitu kita jangan sampai memang jilah pembeli cerdas tapi kita jangan sampai kelero ya ingat yang belum subscribe silahkan subscribe yang suka atau tidak suka klik tanda jempol atau tanda jempol kebalik juga boleh bebas silahkan mas bos mau pilih yang mana kalau yang suka bisa bagikan share video-video dari tong sampah mobil ya ntar ini kita kembali ke unit lagi berikutnya ada toyota vios ini mas bos fiski ya 30 juta load ke 167 buset 167 ke depan kayaknya cek dulu oh ini tadi unitnya espas mas bos ini espas espasnya 15 juta ini mas seperti ini ya espas peletnya racing ring 15 tempatnya sempit sekali mohon maaf ya seperti ini espasnya 15 juta sudah bisa naik espas ya ini dashrun dashrun terus siapa lagi toyota vios oh iya nyari toyota vios belum ketemu kita ke depan dulu yuk yuk kita jalan-jalan ke depan dulu kita jalan-jalan ke depan dulu yuk jalan-jalan ke depan dulu ini lelang lana bayouk nasmopo alam sutra lot 161 gimana mas bos 161 161 avansage waduh 55 juta nanti ya bosnya PM aja ya ini soalnya kita lagi mereview khusus unit 30 jutaan ya 30 jutaan kita cari unitnya ya nah Livina tadi belum direview Livina oh iya li betul-betul terima kasih mas bos Livina Livina 35 juta ya sebentar masih kita cari kita mas bos unitnya muter-muter ada ratusan unit disini soalnya ya sabar ya mas bos ya tonton terus video saya aduh dimana lagi sebentar altis tadi kayaknya saya udah sempet lihat itu altis itu dimana ya nah altis nah ini bukan Viosnya nih oh bukan oh iya ini tadi futuranya mas bos futura plat A ya kita cek di lot awal tadi yang belum ketemu nih futura futura mana tadi ada tadi mas bos futura yang kita belum ketemu unitnya ya futura 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 plat A nah ini futura 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 20 juta mas bos nih pajaknya Maret 2019 ini futuranya selesinya seperti ini ini 20 juta plat serang serang apa mana ini ya yang penting ayah serang ini kita cek sebentar ya mas bos ya mau hubung ketemu nanti kalau udah muter lagi susah lagi ya untuk interiornya ya joknya sudah wujudnya masih bagus mas bos joknya 20 juta nih mas bos futura 2003 ya mas bos ya ya jadi ini harga lelang buka dasar ya tapi semoga naiknya nggak banyak karena suasana lagi Covid-19 seperti ini agak sepi ya mesinnya kayaknya kering mas bos nih oh ada rembesan dikit ya 20 juta naik futura ya yang berminat kita lelang sebentar lagi ya mas bos ya ya kita lelang jam kurang lebih jam 1 ya kurang lebih jam 1 mas bos pun atau wa monitor dari mas bos ya sambil jam ini artisnya ini kayak nah ini tadi artisnya artisnya artis yang log awal ini kayaknya mas bos ya betul log 21 ya mas bos ya Toyota Altis tahun Toyota Altis 37 juta mas bos seperti ini ya 37 juta ini jarang-jarang ini mas bos nih altis manual ini jarang mas bos ayo yang berminat ini jarang Altis manual kebanyakan Altis Amatic nah di joknya sudah bungkus untuk interior sih bagus lumayan tapi mesin kayaknya nih cobalah nanti kita cek ya cek dulu nah ini alternator 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 itu dinamostator wanya dinamostator ini mas bos yang rusak ya Altis sudah ketemu yang belum kelihatan itu Grand Livina mas bos ya Grand Livina 35 juta WFG cek dulu lah ini dia mas bos nih ya penampakan Grand Livina yang 35 juta ini wah nah ini kenapa dia murah nih mas bos nih overhead ya untuk interior masih bagus transmisi matic ingat ini Grand Livina XV 2000 2000 berapa tadi Grand Livina XV 2010 kondisi overhead ya mas bos ya pajaknya OSNK nggak ada nanti dicek nih pelatang gerang nih ya kondisi masih original 35 juta Grand Livina yang kita cek mesinnya kondisi overhead jadi mas bos bisa menyiapkan dana kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta ya mas bos ya buat perbaikan mesin cek dulu nah mesinnya masih komplit ya mesinnya masih komplit lagi juga ada ini kondisi overhead ya mas bos ya kondisi overhead ya sudah apalagi tadi yang belum Futura sudah Grand Livina sudah Vios ini mas bos kayaknya tadi yang belum ya Vios 2005 30 juta kita cari dulu unitnya mas bos nah Vios nopornya AW AW belakangnya aduh gimana lagi nih Vios Vios oke kita skip dulu lah ya mas bos ya kemudian Toyota West Toyota West ini minibus ini 30 juta buset buset kita cek dulu kayaknya di belakang ini tadi mas bos ya ayo kita ke belakang lagi ya kita ke belakang lagi nah ini bayak nasmoko itu tempatnya seperti ini nah tuh bayang nasmoko tuh bayang nasmoko tuh deretan mobil bagus eh bambul busuk nah kita cek dulu Viosnya coba disini ada nggak Vios G 30 juta tahun 2000 2005 nah ini kayaknya mas bos nih 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 ini nih ya betul Vios G 2005 wah cakep nih mas bos nih tuh berapa harganya Vios G IPV om nyimak logo oke DW Livina belum ya ya IPV IPV nanti ya mas bos ya kita lagi review ini 30 jutaan dulu nih ini Vios G 2005 transmisi Matic G ya ada Double Dean ya Jokori Sinil ya tuh ya ketemu lagi ha seng-seng aja bro ambil kerja bro tuh kecetnya agak kusam nih peleknya krum tapi krumnya udah rusak nih ring ring berapa ini ring 16 ya 30 juta waduh peleknya beda nih beda mas bos apa benserep itu coba kita cek dulu oh iya ini kayaknya benserep gitu benserep nya ya kita cek dulu ini Vios G mas bos ya ini beneran Vios bukan limo ya jadi harus mas bos harus youtuber-youtuber juga ada yang masih sering salah-salah itu ada gak apa-apa sih itu wajar gak masalah bebas ya bebas cuman saya hanya meluruskan saja nah ini Vios wah ini ada komplit ya sama berarti ini memang udah enggak ini tempes nih ada serepnya ada yang mau buka website bayok nasmoco bisa ya bayok nasmoco klik aja di beranda google ya nanti keluar ya websitenya saya gak hafal nanti ya Vios kemudian berikutnya Toyota wise yang terakhir ini mas bosnya Toyota wise kayaknya direct ya mas bosnya yang mau New Vios Gen 2 gak ada di sini ya tuh ada semua komplit ini metik ya banyak di sini ini satu ada satu lagi tuh dua ya Vios Gen 2 ya Gen 3 juga ada Vios Gen 3 cuman harganya mas bos harus ini dulu ya ini limu apa-apa ini ini limu apa Vios ini tuh Gen 3 ini mas bos sebentar kita cek coba dari penampilan ini mas bos bisa ini enggak bisa menilai ini Vios G atau Vios limu Gen 3 ayo siapa yang bisa membedakan dari sini saja silahkan chat hahaha dari sini saja mas bos bisa membedakan enggak untuk Gen 3 ini ini Vios G atau limu Vios limu 3 limu Mas Teguyovi Vios G Mas Yurika oke kita hitung mundur ya lima empat tiga Wong Jowo kayaknya Vios E dua satu Vios G mau metafan yuk kita cek mana yang bener Lot 74 sekalian kita cek harga ya cek harga Lot 74 wah salah mas bos yang menjawab Vios G mohon maaf Anda belum beruntung Lot 74 B 1285 Vios limu Gen 3 ya mas bos ya harga 90 juta pajak hidup ya plat hitam ya mas bos ya hitam ya bukan yang lainnya bukan kuning merah atau hijau kita enggak tahu lah bebas ya ini limu Gen 3 2016 oke mas Teguh Yofi selamat masih Yurika enggak apa-apa bebas mas bos bebas tuh kalau Vios disininya ada ada silk kremnya ada kremnya kalau tim nyimak oke mas William ya Toyota limu 2016 plat hitam ini pajak hidup nah seperti ini tepnya masih standar pajak hidup 2016 mas bos ya nah ini yang paling vital di sini nih power engkol tergantung budget ya mas bos ya sebenarnya kita ngomong mahal juga bisa ngomong murah juga bisa ya tapi secara objektif dilihat dari unitnya tapi yang pertama itu budget ya ya kalau budget 30 jutaan pasti pasti kita bilang mahal ya oke oh iya kita masih ada PR1 Toyota West Toyota West mana tadi Derek kayaknya nih Derek Derek soalnya Toyota West tau sendiri masih di atas 80 juta disini di lelang hanya dengan harga 30 juta yuk yuk kita lihat kita cek dulu ini mungkin luas dari bayok nasmoko ini mungkin berapa hektare ini mas bos ya jadi bisa dibayangin tuh tuh kita naik ya tuh tuh dari dari depan tadi kita kesana kesamping ke samping kanan samping kiri kita ke belakang lagi sekarang ini ini kita lihat ada ratusan mobil mas bos disini ya ya Toyota West yuk kita sorot dulu Avanza Xenia nanti kita fokus 30 jutaan dulu ya mungkin 2-3 episode nanti ya nah ini mas bos Toyota West Toyota West Toyota West hanya 30 juta kondisi direct ya SNK tidak ada BPKB maksimal 21 hari kerja jadi gini BPKB maksimal 21 hari kerja kalau memang dari lesingnya keluar 3 hari tetap 3 hari dikasihkan dikabarin kita cuman janji dari bayok nasmoko ini maksimal 21 hari kerja jadi seperti itu mas bos ya kita Toyota West ini seharga limogen 1 ini udah naik mobil build up seperti ini ini mobil build up mas bos karena unitnya bisa waduh kita lihat ya namanya 10 juta mesinnya nangkring di Joko ya mas bos mobil 80 juta dibanderol dengan buka harga 30 juta ya mas bos yang berminat ya feeling dapat ini mas bos ya perbaikan mesin ini Toyota West ini mobil build up ini yuk kita tengok ruang mesinnya ya iseng aja gak apa-apa gak beli gak apa-apa yang penting nonton ya bebas kita hidup bebas ECU nya ada gak ini ECU ada itu nah itu ECU itu ya kalau mobil Derek ini yang utama itu yang paling mahal selain mesin ECU ya mas bos ya jangan gegabah kita mainan mobil sampah ECU nya hilang kek atau apa kek ECU itu nyawa ya mas bos ya saya punya beberapa stok ECU bisa ditonton di video-video lama ini wow mesinnya halus sehalus sehalus apa ini aduh ngap saya mas bos udah 45 menit kita target satu jam lah mas bos semoga saya kuat ya nah ini mobil sultan ini mas bos mobil sultan Toyota Alphard tipe X bukan tipe G ya ini ada di channel mas bos reviewnya bisa cek videonya di channel Deka Reset halo mas Deka penonton saya biar melihat reviewnya mas Deka Reset ya review lengkapnya 2014 tipe X Sultan ini wow Alphard X yang mau order silahkan hubungi mas Deka ya mas Deka udah bangun belum nih ya langsung hubungi mas Deka yang kepengen mobil sultan jenis ini waduh kacanya bos bos ha ini nah mas Tiara Express lokasi yang sinyalnya susah ini saya udah hafal ini di atas motor ini spot 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 lokasi yang kacanya susah tadi apa ya mas bos ya yang belum ya Avanza Aduh Avanza nanti kita ada khusus sendiri mas bos ya ya Avanza Xenia tuh ya itu juga ini Avanza ini Xenia ya ya nanti kita review sendiri khusus minibus terlaris ya tonton video live saya berikutnya saya akan bikin konten review minibus terlaris ya Avanza Xenia Sigra Kalia dan lain sebagainya 40 juta dapet apa mas bos Vios limo aja so ya sebentar mas Riki ya halo mas Riki saya barang ready stock Vios limo 2011 pacek 2018 warna merah ya favorit itu saya banderun 45 juta tapi mas bos kalau mau nawar silahkan langsung WA sama Vios limo 2010 itu punya temen itu pajaknya hidup ya Eureka Tresilia oke siap ditunggu next videonya bang terima kasih oke ya Vios limo Kalia Sigra jangan lupa siap Mamas Taufan nanti ada video khusus ya ini tadi yang nanya Datsun go cross nih yang ada pesanan ya tipe tertinggi dari Datsun ini Dasrune kalau saya sebut Dasrune ya ada yang protes silahkan tuh Bang review limo 2010 paket 33 kapan sudah ada mas bos sudah ada di video saya beli sebelumnya ya yang depannya viral itu barangnya busuk ya barangnya busuk ya ini Dasrune ini D A S U N Dasrune ya oke oke cakep Dasrune harga aduh kita cek Mamas Taufan kita cek lot 83 oke kita sudah tadi ada 16 unit ya mas bos ya 16 unit harga 30 jutaan sudah kita cek semua secara sekilas yang berminat silahkan hubungi WA kita lelang sebentar lagi lot 83 Dasrune kita cek harganya Dasrune Dasrune mana Dasrune Dasrune lot 83 nih bentar saya tuh lot 83 Dasrune cross Matic abu-abu 87 juta pajak hidup ya 87 juta bisa naik Dasrune ya oke ini juga ada Dasrune lagi nah ini ini Datsun apa go ini cross ya kenapa bisa cross kenapa bisa go go cross go plus ya oke apa lagi ya mas bos kalau mau bertanya-tanya silahkan seputar lelang sambil kita nunggu waktu lelang ya udah jam 13 ini harusnya sebentar lagi lelang dibuka kita sistem tertutup mas bos selama lockdown ini kita lelang secara tertutup jadi kita nggak nggak ngacung-ngacung seperti itu ya mas bos kalau di tempat lelang pasti ketemu saya pasti ya kabarin aja kalau mau ketemu ya pasti ketemu saya ya jadi yang mau tanya-jawab silahkan ada tempat lelang unitnya 30 jutaan kita review satu-satu ini deretan sampah mobil sampah ini mas bos ya sampah emas judulnya jadi kalau ada sampah kita buang di tong sampah nah cuman ini tong sampahnya mobil ya mas bos kalau punya info mobil-mobil ngejogrok mobil derek mobil busuk ya ya deretan mobil emas nanti akan kita sulap ya itu ada EPV EPV lelang ini belum di lelang mas bos ya aduh panas banget oke tanap ini Volvo 13 juta ini lumayan juga ini hanya nggak terawat aja mas bos ya 13 juta sudah bisa naik sedan menteri ini dulu dipakai menteri mas bos entah menteri kelautan menteri perhubungan menteri transportasi umum kita nggak tahu yang penting judulnya mobil menteri nah tuh Volvo 13 juta ini lama nggak laku nah tuh kalau mau main ini pasti menang nih mas bosnya ya tuh terlihatan mobil Volvo oke kita cari tempat keduh dulu ya mas bos ya kita cari tempat keduh dulu ini kalau minat gen 3 2016 plat hitam ada banyak nih mas bos kita cari tempat keduh kita istirahat dulu mas bos ya selamat menikmati 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 selamat menikmati